Alhamdulillah Di awali kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Dalam ilmu tajwid Dengan kitab Tuhfatul Atfal Karya As-Syeikh Sulaiman Al-Jamzuri Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Yang mana Alhamdulillah sebelumnya sudah kita bahas terkait Madjaiz Munfasil Yang mana Madjaiz Munfasil ini memiliki hukum yang berbeda tentunya dengan Madwajib Mutfasil Yang mana Madwajib Mutfasil ini Memiliki hukum bacaan 4-5 harakat Dan itu wajib dikarenakan Madwajib Mutfasil Begitupun juga Madjaiz Munfasil dikarenakan hukumnya adalah Jais Maka dia diperbolehkan baik itu secara koser Seperti Mad Asli maupun secara Al-Mad atau At-Tawasud 4-5 harakat Namun sudah kita pelajari bersama bahwasannya perbedaan terkait tata cara baca Daripada Madjaiz Munfasil itu merupakan perbedaan yang didasari oleh perbedaan Toriqoh Bahkan Toriqoh ini memang masuknya nanti ke dalam pembahasan Al-Tira'ah Al-Ashra' Yang mana kitabnya atau Toriqohnya masuk kepada Toriqoh Tayyibatul Nasyad Nah sehingga sedikit kita mengulas bahwasannya memang Madjaiz Munfasil itu Bagi kita yang belum mempelajari terkait tata cara baca Menggunakan dua harakat atau secara Al-Qasr Maka itu tidak diperkenankan Karena untuk bisa mempraktekkan Madjaiz Munfasil dengan dua harakat Itu mesti kita ada dirayatin Mesti kita mengetahui kaidah-kaidah Kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama Terkait aturan-aturan yang lain Sehingga menjadikan kita hanya untuk sekarang Boleh membaca Madjaiz Munfasil dengan panjang 4-5 harakat Baik, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya Ini pembahasan terkait Mad'arid Lisutun Insya Allah seperti biasa akan kita baca terlebih dahulu Baiknya dan silakan diikuti oleh para ibu dan para akhwat sekalian Bismillahirrahmanirrahim Wa mislu da'in aradha s-sukunu Wa mislu da'in aradha s-sukunu Wa kfaen ka ta'alamuna nasta'inu Wa kfaen ka ta'alamuna nasta'inu Baik, kita artikan terlebih dahulu secara hati ya Wa mislu da'inu Jadi maksud daripada wa mislu da'inu Kalau dalam mufraadat yang biasa kita gunakan ya Maksud da'inu adalah haza Karena sebenarnya ismul isyara Haza, hazihi Itu yang diambil adalah huruf terakhirnya Kalau haza berarti za' Sedangkan ha' Hanya itu merupakan harputan bi' Haza, makanya terkadang huruf ha itu juga digunakan Di selain ism isyara Di selain kalimat-kalimat seperti haza, hazihi Seperti misalkan ha'ana Jadi ketika ingin memberikan instruksi Terkadang di dalam bahasa Arab Harputan bi' ini digunakan Makanya di sini maksud wa mislu da' itu adalah Wa mislu haza Nah meskipun da' ini sebenarnya adalah isim isyara yang asli Tanpa ada embel-embel daripada harputan bi' Wa mislu haza Dan ada pun yang seperti ini Maksud seperti ini itu apa? Sebab sebelumnya kan kita menjelaskan Tentang madjaizmun fasil Dengan tata cara hukum jawaz Dengan cara Dengan tata cara hukum Atau dengan hukum jais Boleh dibaca peser Dan boleh dibaca mad Secara tawasud Nah maka maksudnya adalah Wa mislu da' adalah Mad ini Pembahasan mad ini Ya ini mad aridis pun Secara hukum itu sama seperti Madjaizmun fasil Meskipun nanti ada tambahan Makanya di sini Beliau rahimahullahu ta'ala Mengatakan wa mislu da' Dan juga Dan ada pun yang seperti ini Maksudnya seperti hukum madjaiz mun fasil Dengan membaca atau tata cara baca jais Boleh baik dibaca peser Maupun dibaca al-mad Dia ini Attawasud In aradha sukunu In jika aradha Aradha itu secara tiba-tiba Aradha itu secara tiba-tiba In aradha sukunu Jika secara tiba-tiba Apa? As-sukunu terjadi sukun As-sukunu terjadi sukun Waqfan dikarenakan waqaf Waqfan dikarenakan waqaf Jadi sukun ini bukan sukun asli Atau sukun lazim Ini sukun aridhi Jadi sukun yang terjadi karena waqaf Kata'alamuna Kata'alamuna Seperti kalimat Ta'alamun Baik K Ini huruf apa? Ada yang tahu? Di pelajaran Al-Ajrum ya Ada yang tahu? Huruf jarin Huruf jar ya Huruf jar Kata'alamuna Seperti kalimat Ta'alamuna Nasta'inu Maksudnya adalah Wa nasta'inu Dan kalimat nasta'inu Kita tahu bahwasannya Saat ta'alamuna Ini kita baca secara waqaf Tidak lagi Di harokati akhirnya Melainkan Berganti menjadi sukun Berubah menjadi sukun Sehingga kita baca Ta'alamun Nah sukun yang disebabkan oleh waqaf ini Nantinya akan masuk kepada pembahasan sukun aridhi Insya Allah nanti akan kita bahas dalam syarikat lebih baik Baib Nasta'inu Dan seperti lapad Nasta'inu Yang kita baca Nasta'in Baib Kita lanjutkan Perhatikan Mana di bawahnya Dan ada pun Yang sama dengan ini Maksudnya adalah Hukum Madja'ismun fasil Boleh mad dan koser Adalah Jika terjadi sukun secara tiba-tiba Dikarenakan waqaf Ini insya Allah Sudah bisa difahami ya Seperti kalimat Ta'alamun Yang ketika waqaf dibaca Ta'alamun Dan Nasta'inu Ketika waqaf dibaca Nasta'in Nah perubahan Sekali lagi Perubahan sukun Di akhir kalimat Yang disebabkan oleh waqaf Itu disebutnya Sukun apa tadi? Ayo Disebutnya sukun apa? Sukun A-ridhi Sukun yang disebabkan oleh waqaf Maksudnya adalah Sukun yang terjadi secara tiba-tiba Karena waqaf Itu disebutnya Sukun A-ridhi Nanti akan ada pembahasannya Di dalam jenis-jenis sukun Insya Allah Baib Tahlilul lafzi Urayan bersifat lafzi Wa mithludha Dan ada pun Yang seperti ini Maksudnya disini Wa mithlul maddil munfasili Dan ada pun yang seperti Maddil munfasil Maksudnya Madjaiz munfasil Fi jawazil maddi Ayi At-tawassutu Wal-qasri Dan koser Dalam bolehnya Pembacaan secara madd Yaitu At-tawassut Wal-qasri Dan secara koser In'aradha sukunu Ketika tiba-tiba Atau ketika Terjadi secara tiba-tiba Apa? As-sukunu Sukun Waqfan Ayi Di ajlil waqfi Karena Diwakofkan Atau karena Waqof Bi'an yakuna Akhirul kalimati Mutaharrikan Yang mana Mesti Jadi kalimat Yang Maksudnya kalimat Yang diakhirnya Atau kalimat Yang bisa Terjadi Sukun secara tiba-tiba itu Dikarenakan Waqaf itu Mesti Bi'an yakuna Akhirul kalimati Mutaharrikan Yang mana Mesti akhir kalimat itu Adalah Mutaharrik Mutaharrik itu Berharokat Waqabaluhu Dan sebelum huruf Yang berharokat tersebut Harfu maddin Huruf mad Walinin Dan huruf lin Wa thalika Dan Itu semua Maksudnya contoh Daripada Akhir kalimat Yang berharokat Dan sebelumnya Memiliki Terdapat huruf mad Kata'alamuna Seperti Lafad ta'alamuna Kita tahu Nun itu awalnya berharokat Ya secara asli Itu berharokat Ya ta'alamuna Akhir kalimatnya Ada huruf nun disitu Dan sebelumnya Waqabaluhu Harfu maddin Sebelumnya adalah Huruf mad Maka ini Yang dimaksud Sebagai Mad'arid li sukun Mad'arid li sukun Yang mana disitu Terjadi sukun Secara Tiba-tiba Dikarenakan Waqafu Wa nasta'inu Dan seperti Lafad Nasta'in InsyaAllah Gambaran besarnya Bisa difahami ya Karena kan barangkali Sudah dibaca juga Jadi cukup mudah Tinggal kita Menyesuaikan Pemahaman kita Dengan apa yang dijelaskan Syarhul bayit Penjelasan daripada bayit Definisi Mad'arid li sukun Definisi Mad'arid li sukun Sebenarnya mudah ya Terdapatnya Terdapatnya huruf yang sukun Dikarenakan waqaf Yang berada setelah huruf maddi Di dalam satu kalimat Di dalam satu kalimat Sebab Huruf maddi Menjadi Syarat Terjadinya Hukum maddi Huruf maddi Menjadi syarat Terjadinya Hukum maddi Sehingga Mesti Pasti ya Mad'arid li sukun Pun Membutuhkan huruf maddi Untuk menjadi Hukum mad'arid li sukun Baib Selanjutnya Sebab terjadinya Dikarenakan Ada huruf maddi Bertemu Dengan huruf sukun Yang terjadi Karena waqaf Ini barangkali nanti Ketika ditanyakan sebabnya Tinggal hapalkan saja Sebab yang ditulis disini Dikarenakan Ada huruf maddi Bertemu dengan huruf sukun Yang terjadi Karena waqaf Yang mana sukunnya Adalah sukun ariwi Nanti akan kita bahas Di dalam Pembagian Atau jenis-jenis Daripada sukun Baib Kita lanjutkan Mad'arid li sukun Merupakan Bagian Daripada Madfari Dengan sebab Adanya sukun Meskipun sukunnya Bukan sukun asli Atau sukun lazim Tetapi Intinya Ada sukun Di situ Yang terjadi Setelah huruf maddi Maka dia masuk Kepada bagian Madfari Yang mana nanti Secara tata Cara baca Ini Dipraktekan Sesuai sebabnya Baik Kita lanjutkan Mad'arid li sukun Merupakan bagian Daripada Madfari Dengan sebab Adanya sukun Yang terdapat Setelah huruf maddi Sebab madfari ini Kita sedikit mengulang Madfari ini Memiliki syarat Syaratnya apa Syaratnya Ada sebab Ada sebab Lalu Sebab-sebab Dari madfari itu Ada dua Apa saja Baik Ada yang Masih ingat Terkait Sebab Daripada Terjadinya Madfari Sebab hamzah Atau sukun Ya Sebab hamzah Atau sukun Masya Allah Jadi sebabnya terjadi Madfari itu Baik itu ada Hamzah Maksud hamzah ini Bisa saja beriringan Maknanya beriringan itu Bisa saja terdapat Sebelum huruf mad Bisa juga terdapat Setelah huruf mad Kalau sukun Itu jelas Harus berada di Setelah huruf mad Harus berada di Setelah huruf mad Maka Madfari ini Merupakan maddi Yang bergantung pada Sebab Yang barusan disebutkan Hamzah Atau sukun Wal far'iyu Mawqufun Ala Sabab Kahamzin Atau sukun Musjalah Kita lanjutkan Jadi maddi Sukun ini Merupakan bagian Madfari Dengan sebab Adanya sukun Ada pun Sukun Yang terdapat Pada Mad ini Bukan ada ya Pada Mad ini Merupakan Sukun Dengan jenis Aridhi Atau Yang biasa Disebut Dengan sukun Aridhi Sebelumnya Sudah kita Gambarkan ya Bahasanya sukun Aridhi ini Bukan sukun Asli Bukan sukun Lazim Melainkan Sukun Yang terjadi Dikarenakan Sebab Waquf Sebab Kalau misalkan Kita Baca Secara Wasol Maka sukun Ini Tidak ada Karena Munculnya Sukun ini Hanya ketika Ada Waquf Saja Sebelum kita Masuk Nanti penjelasan Daripada Tata cara Baca Mad Aridli Sukun Yang sebenarnya Sudah kita Tahu ya Ketika digambarkan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Bahwa Mad Aridli Sukun Ini Secara Bacaan Itu Sama Kurang lebih Sama Dengan Mad Jain Fasil Hanya Jenis Jelas Ada Perbedaan Yang Mesti Kita Ketahui Dalam Tata Cara Panjangnya Nanti Jenis Jenis Sukun Jenis Jenis Sukun Ada Dua Sukun Asli Atau Sukun Lazim Yang nantinya Sukun Asli Atau Sukun Lazim Ini Di dalam Pembahasan Ahkamul Mad Maksudnya Nanti Kepembahasan Mad Lazim Mad Lazim Ini Sukunnya Sukun Asli Meskipun Mustathir Tersembunyi Tidak Terlihat Yang kedua Adalah Sukun Aridli Ingat-ingat Sukun Asli Sukun Aridli Yang pertama Sukun Asli Atau Sukun Lazim Adalah Sukun Yang tetap Adalah Sukun Yang tetap Ini koma Di sini Adalah Sukun Yang tetap Maknanya Tidak Dipengaruhi Jadi Terjadinya Sukun Ini Atau Adanya Sukun Ini Tidak Dipengaruhi Oleh Apapun Dimana Tetap Dengan Artian Sukun Ini Selalu Ada Tetap Baik Saat Waqof Maupun Wasol Dan Terjadi Pada Huruf Juga Kalimat Terjadi Pada Huruf Juga Kalimat Baik Sukun Asli Atau Sukun Lazim Ini Merupakan Sukun Yang tetap Jadi Sukun Sukun Yang sering Kita Temukan Dengan Tanda Sukun Baik Itu Yang Bulat Atau Terkadang Sukun Ditandai Seperti Bulan Sabit Kita Barangkali Dulu Ketika Menulis Arab Menandai Tanda Baca Sukun Atau Menulis Tanda Baca Sukun Baik Dengan Bulat Seperti Bulan Sabit Itu Yang disebut Sebagai Sukun Asli Sukun Asli Atau Sukun Lazim Sebab Dia Tetap Jadi Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Pengaruh Baik Itu Saat Waqof Dan Saat Wasol Dia Tetap Seperti Dan Sukun Ini Terjadi Baik Pada Huruf Seperti Kalimat Min Fi Huruf Huruf Kalau Bahasa Huruf Itu Berarti Nisbahnya Kepada Ilmu Nahu Sebab Pembahasan Kalimat Dalam Bahasa Arab Itu Baik Antara Tajud Dengan Bahasa Arab Itu Sama Setilah Huruf Baik Itu Pada Huruf Maupun Pada Kalimat Berarti Seperti Kalimat Ilmun Misalkan Minal Il Minal Il Ilmi Berarti Lam Sukun 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 Asli Sukun Nazim Dan Itu Tidak Berubah Baik Nanti InsyaAllah Lebih Jelasnya Kita Bahas Dalam Pembahasan Madla Nazim Baik Yang Kedua Adalah Sukun Aridhi Sukun Aridhi Adalah Sukun Yang Terdapat Diakhir Huruf Pada Suatu Kalimat Jadi Kalau Sukun Aridhi Ini Terdapat Diakhir Kalimat Jadi Hanya Terjadi Pada Kalimat Saja Tidak Terjadi Pada Huruf Tidak Terjadi Pada Huruf Dan Memang Sukun Aridhi Ini Berganti Baik Lanjutkan Dan Berganti Menjadi Harokat Ketika Wasol Baik Harokatnya Fathah Maupun Kasrah Maupun Dommah Nanti Memang Pembahasan Daripada Harokat Perubahan Harokat Sukun Aridhi Itu Saat Diwasolkan Itu Memang Nanti Pembahasannya Ada Di dalam Pembahasan Tata Cara Waqof Sebab Nanti Dalam Tata Cara Waqof Itu Ada Berbeda Beda Ada Sampai 14 Kalau Misalkan Dirincikan Kalau Misalkan Gemlangnya Itu Ada Lima Bagaimana Yang Sempat Ditanyakan Sebelumnya Tentang Al-Hazab Al-Isqan Al-Ibdan Al-Waum Dan Al-Ishmam Namun Sepertinya Itu Tidak Akan Dulu Kita Bahas Dikarenakan Itu Sebenarnya Pembahasan Lanjutan Karena Sebenarnya Waqof Yang Memang Kita Biasa Lakukan Dengan Al-Isqan Itu Cukup InsyaAllah Nanti Pembahasannya Barangkali Nanti Kita Bahas Di Dalam Pembahasan Lanjutan Baik Sukun Ar-Ridhi Adalah Sukun Yang Terdapat Di Akhir Huruf Pada Suatu Kalimat Dan Berganti Menjadi Harokat Ketika Wasol Sukun Ar-Ridhi Ini Terkadang Didahului Oleh Huruf Mad Seperti Ta'lamun Ta'lamun Maka Ini Menjadi Mad Ar-Ridhi Sukun Dikarenakan Dibaca Secara Mad Juga Terkadang Didahului Oleh Huruf Mad Seperti Awalnya Shajaratun Dibaca Menjadi Shajarah Shajarah Sebelum Sebelum Sukun Ar-Ridhi Ini Tidak Terdapat Huruf Mad Maka Ini Tidak Menjadi Mad Ar-Ridhi Sukun Karena Syarat Daripada Mad Ar-Ridhi Sukun Itu Mesti Ada Mad Ini Syarat Pokoknya Rukun Mesti Dikarenakan Masuk Kepada Pembahasan Mad Nah Itu Dua Jenis Sukun Yang Mesti Kita Ketahui Meskipun Sebenarnya Pembahasannya Ini Tidak Terlalu Panjang Dalam Kitab-kitab Muasirah Ada Kitab Al-Bayan Sayyid Ibrahim Ba'abullah Itu Yang Terkenal Di Pelajar Disini Tidak Terlalu Banyak Hanya Saja Memang Ada Pembahasan Khususus Nantinya Di Pembahasan Lanjutannya Lakul Lihal Itu Cukup Untuk Memahami Terkait Sukun Daripada Pembahasan Mad'aridli Sukun Ini Karena Wabil khusus Mad'aridli Sukun Ini Masuk Kepada Pembahasan Sukun Sukun Aridli Baik Kita Lanjutkan Panjang Bacaan Ini Yang Paling Terpenting Sebagaimana Disebutkan Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Rahimah Allah Ta'ala Bahwa Kadar Panjang Bacaan Mad'aridli Sukun Ini Sama Seperti Mad'aiz Munfasil Jadi Ada Kesamaan Dengan Mad'aiz Munfasil Bolehnya Dibaca Kosr Dua Harokat Atau Secara Mad Tawasud Meskipun Pembahasan Daripada Mad'aridli Sukun Ini Tidak Sampai Lima Harokat Jadi Hanya Tawasud Saja Tidak Sampai Fuaikutawasud Tetapi Memang Pembahasan Panjang Bacaan Dari Suatu Mad'ini Bahasanya Itu Lid'at Takrib Jadi Kira-kira Intinya Kita Meyakini Bahwasanya Itu Empat Harpat Meskipun Yang Lebih Tepat Adalah Dengan Cara Musyafah Musyafah Itu Talaki Secara Langsung Fes To Fes Kalau Bahasa Kita Itu Jadi Misalkan Dalam Tata Cara Panjang Daripada Mad'jaiz Bunfasil Mad'wajib Buntaswil Juga Mad'aril Disukun Empat Harokat Itu Seperti Apa Meskipun Para Ulama Sudah Menggambarkan Baik Itu Dengan Tata Cara Al-usba' Bukan Shin Al-usba' Itu Maksudnya Dengan Cara Tekukan Jari Atau Dengan Cara Hitungan Huruf Tetapi Ala Kulihal Tata Cara Baca Daripada Mad'aril Disukun Itu Seperti Mad'jaiz Bunfasil Adapun Nanti Praktiknya InsyaAllah Akan Kita Praktikan Dalam Tahapan At-tabbir Ini Untuk Pengetahuan Kita Terlebih Dahulu Bahwasanya Memang Mad'aril Disukun Ini Secara Tata Cara Baca Itu Sama Ada Kesamaan Dengan Mad'jaiz Bunfasil Dimana Diperbolehkan Dibaca Secara Al-Qasr Dua Harokat Atau Secara Mad' Yaitu Empat Harokat Nanti Akan Ada Perbedaan Maksud Daripada Nanti Akan Kita Bahas Di Paragraf Berikutnya Bahkan Para Ulama Pun Sepakat Bahwa Boleh Juga Dibaca Secara Isyba' Yaitu Nama Harokat Istilah Istilah Seperti Ini Al-Qasr Al-Tawasud Al-Ishba' Itu Harus Benar-benar Sudah Melekat Pada Kita Sebagai Barangkali Nanti Pembahasan Selanjutnya Atau Bisa Saja Nanti Ketika Saya Mengucapkan Menyebutkan Kadar Bacaan Mad' Itu Hanya Dengan Istilah Saja Misalkan Dibaca Secara Kosr Maka Harus Sudah Kita Fahami Bahwasannya Kosr Itu Dua Harokat Secara Tawasud Empat Harokat Secara Isyba' Atau Abtul Nam Harokat Makanya Sering Saya Sampaikan Mustalahat Atau Istilah Istilah Seperti Ini Itu Harus Sudah Kita Fahami Makanya Dibahas Di Makhadimah Lalu Baik Kita Lanjutkan Bahkan Para Ulama Sepakat Bahwa Boleh Dibaca Secara Isyba' Nam Harokat Karena Memiliki Sebab Yang Serupa Dengan Mad Lazim Karena Mad Lazim Pun Merupakan Mad Far'i Dengan Sebab Sukun Hanya Sukunnya Sukun Asli Atau Sukun Lazim Sedangkan Sukun Daripada Mad Arid Adalah Sukun Arid Sehingga Bahasa Daripada Syekh Sa'ad Abdul Hamid Dalam Taishir Rahman Itu Bahasanya Yushabbihuhu Jadi Memiliki Keserupaan Mad Arid Di Sukun Ini Dengan Madja'iz Mun Fasil Di Dalam Sebabnya Makanya Para Ulama Sepakat Diperbolehkan Juga Membaca Dengan Tata Cara Mad Lazim Yani Al Ishbar Nam Harokat Baik Itu Secara Umum Nanti Kita Ringkaskan Disini Dengan Demikian Kita Bisa Simpulkan Bahwa Panjang Daripada Mad'arid Lisu'un Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Osr Dua Harokat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Dua Harokat Tawasud Tawasud Ini Lebih panjang Lagi Empat Harokat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Al-Rahim Atau Al-Ishba' Nam Harokat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nam Harokat Pembahasan Perbedaan Torikoh Sehingga Kita Tidak Boleh Serampangan Menggunakan Kata Dua Torikoh Secara Bersamaan Misalkan Yang ini Dua Harokat Yang itu Empat Harokat Itu Tidak Boleh Kalau Dalam Majaiz Mun Fasil Terkecuali Kita Sudah Mempunyai Keilmuan Atau Faham Terkait Kaidah-kaidah Yang Diatur Dalam Pembacaan Majaiz Mun Fasil Secara Dua Harokat Berbeda Dengan Mad Arid Lisukun Kita Baca Ada pun Perbedaan Hukum Pada Mad Arid Lisukun Dengan Majaiz Mun Fasil Adalah Perbedaannya Di sini Meskipun Memiliki Tata Cara Baca Yang Sama Dua Harokat Empat Harokat Tawasut Tapi Di sini Ada Perbedaan Perbedaannya Adalah Bahwa Semua Hukum Tata Cara Bacaan Pada Mad Arid Lisukun Boleh Dipraktekan Kenapa Boleh Dipraktekan Hal ini Dikarenakan Perbedaan Hukum Pada Mad Ini Pada Mad Arid Lisukun Bukanlah Termasuk Perbedaan Toriqoh Melainkan Perbedaan Sebab Yang Memang Dibahas Di setiap Kiraah Dan Ini Berbeda Dengan Mad Jais Mun Fasil Nah Dikarenakan Perbedaan Bacaan Panjang Daripada Mad Arid Lisukun Ini Bukan Pembahasan Daripada Ikhtilafat Fituruk Bukan Pembahasan Daripada Perbedaan Toriqoh Shaltibiyah Bayibatun Nasher Taisir Dan Sebagainya Tetapi Dibahas Memang Di dalam Pembahasan Masing-masing Toriqoh Masing-masing Kiraah Karena Perbedaan Ini Berangkat Daripada Perbedaan Sebab Itu Sendiri Makanya Baik Itu Kita Mengetahui Kaidah Toriqoh Yang Lain Maupun Tidak Maka Tetap Diperbolehkan Dibaca Baik Secara Qasr Secara Tawasud Maupun Secara Al-Ishba' Madarid Lisukun Ini Maka Ini Cukup Menjadi Kemudahan Bagi Kita Karena Barangkali Ada juga Yang Biasa Membaca Al-Quran Secara Hadr Maka Ini Bisa Menjadi Jalan Keluar Buka Membaca Secara Tadwir Atau Secara Tahkik Maka Kita Bisa Menggunakan Tiap-tiap Tata Cara Baca Madarid Lisukun Yang Telah Disebutkan Oleh Para Ular Contoh Madarid Lisukun Contoh Daripada Madarid Lisukun Kita Baca Bersama Sama Saja Karena Waktunya Tidak Cukup Bismillah Dimulai Daripada Contoh Yang Sebelah Kiri Kita Baca Bersama Sama Silahkan Diikuti Jadi Tetap Fokusnya Itu Di Akhirnya Di Akhir Pada Madarid Lisukun Tetapi Tetap Hukum-hukum Yang Sudah Kita Jelaskan Pada Setiap Kalimat Yang Terpat Disitu Itu Harus Kita Perhatikan Bismillah Contoh Yang Pertama Innallaha Bikulli Shai'in Alim Innallaha Bikulli Shai'in Alim Alim Baik Diperhatikan Contoh Yang Pertama Innallaha Mungkin Ini Tidak Akan Bagian Semua Innallaha In Baik Kita Coba In Ibu Dede Suryati Tafadoli In Itu Hukumnya Jadi Apa Gunna Gunna Iya Masya'Allah Kenapa Jadi Gunna Disitu Karena Ada Nun Bertasdib Karena Ada Nun Bertasdib Selanjutnya Baik Baik Uktidina Tafadoli Innallaha Nal Itu Hukumnya Jadi Apa Ada Uktidina Tidak 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 Kita Lanjutkan Terlebih dahulu Ibu Dewi Pasari Tafadoli Ibu Innallaha Nallaha Nall Itu Ada Alif Lam Itu Kira-kira Hukumnya Jadi Apa Baik Ini pada Kemana Ini Pada Ngumpet Ustaz Baik Pada Ngumpet Ya Padahal Saya Enggak Gigit Insya'Allah Baik Selanjutnya Ibu Karena Ada Alif Lam Bertemu Dengan Lam Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Alif Lam Syamsiyah Berarti Pembahasannya Tentang Lam Sukun Berarti Tinggal Kita Buat Sebab Dikarenakan Ada Alif Lam Perbedaan Hukum Itu Pasti Didasari Oleh Huruf Apa Setelah Jadi Kenapa Sebab Daripada Alif Lam Bertemu Dengan Huruf Lam Sebab Lam Ini Merupakan Huruf Daripada Syamsiyah Selanjutnya Bikulli Syai'in In Ukti Nika Syai'in In Baik Ada Ketunika Indriana Kalau Tidak ada Barangkali Kita lanjutkan Ibu Hajjah Febri Syai'in Baik Ini Pada Kemana Syai'in In Ada Tanwin Di Situ In Ibu Hajjah Febri Tafab Dari Ibu Baik Ini Pada Pas Mungkin Baik Selanjutnya Ibu Nisa Ibu Nisa Ada Baik Ada 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 Bikulli Syai'in In Sebab Nanti Dalam Tatbik Selain Kita Membaca Kita pun Nanti Ada Praktik Seperti Itu Jadi Mengidentifikasikan Hukum-hukum Yang sudah Kita pelajari Jadi Jangan Sampai Lupa Baik Ibu Nuri Silahkan Ibu Nuri Syai'in In Izhar Kenapa Jadi Izhar Di situ Tanwin Bertemu Salah Satu Ruf Izhar Apa Itu Rufnya Ain Ain Syai'in Baik 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 Kita lanjut Ke contoh berikutnya Kita baca Bersama-sama Bismillah Inna Allah La Yukhlif Al-Mi'ad Baik Selanjutnya La'allakum Tahtadun La'allakum Tahtadun Baik Selanjutnya Hudal Lil Mutaqin Baik Hudal Hudal Uhtiregina Hudal Apa Hukumnya Idrom Bilagunnah Kenapa Jadi Idrom Bilagunnah Karena Tanwin Ketemu Salah Satu Huro Idrom Bilagunnah Yaitu Lam Iya Karena Tanwin Bertemu Dengan Salah Satu Huro Bilagunnah Berupa Lam Baik Syukran Baik Kita lanjutkan Contoh berikutnya Ya'id Bismillah Ihdinassirat Al-mustaqim Ihdinassirat Al-mustaqim Baik Silahkan Ibu Sunarti Tafaddoli Ibu Ihdinass Nass Itu hukumnya Apa Nass Nass Perhatikan Disitu Ada Alif Lam Ihdinassirat 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 Ihdinass Nass Nass Nassnya Ada Alif Lam Disitu Harus Diperhatikan Berarti Setiap Kalimat Ber Berada Disitu Alif Lam Maka Ya Opsinya Dua Kalau tidak Syamsiah Kira-kira Disini Ihdinass Ibu Sunarti Hukumnya Apa Syamsiah Syamsiah Masya'Allah Syamsiah Idham Lam Tarif Syamsiah Baik Ihdinassirat Tal Tal Selanjutnya Syirat Al-mustaqim Tal Itu Hukumnya Apa Ibu Risna Tafaddoli Alif Lam Komariyah Ya Alif Lam Komariyah Masya'Allah Ihdinassirat Al-mustaqim Ibu Nirmalia Tafaddoli Ibu Ibu Nirmalia Ada Syirat Ihdinassirat Al-mustaqim Nah Ustaz Yang mana Baik Yang Ihdinassirat Al-mustaqim Qim Ihdinassirat Al-mustaqim Qim Qim Yang diakhirnya Kalimat Ya hukumnya Jadi Qim Itu Matarid Lisukun Harokatan Arba Ausita Harokah Itu Matarid Lisukun Ya Masya'Allah Baik Kita lanjutkan Contoh berikutnya Bismillah Minassalihid Minassalihid Baik Minas Nas Itu hukumnya apa Ibu Tiwi Alif Lam Syamsiyah Ya Alif Lam Syamsiyah Minassalihid Rabbil Adamin Bil Hukumnya Apa Ibu Yuli Alif Lam Komari Alif Lam Komari Baik Kita baca Contohnya Sudah semuanya Baik Yang belum InsyaAllah Barangkali Di kesempatan berikutnya Baik Kita baca Rabbil Al-Alamin Terakhir Humul Muflihun Nah ini contoh daripada Madarid Lisukunnya Ya tentunya Madarid Lisukunnya Pasti berada di akhir Jadi Baik itu Kita baca Secara dua Harokat Secara Empat Harokat Tawasud Maupun Secara Al-Ishba' Itu tidak Menjadi masalah Dikarenakan Ini panjang Bacaannya Panjang bacaan Yang memang Dijelaskan oleh Para ulama Baik Ada catatan Kecil terakhir Sebelum Kita akhiri Catatan Jika Sukun Aridli Didahului oleh Huruflin Waw Sukun Atau Ya Sukun Didahului oleh Harokat Fathah Maka Hukum Madarid Lisukun Tetap berlaku Tetap berlaku Dan Mad ini Biasa disebut Dengan Madlin Atau Madlin Al-Arid Lisukun Jadi Sebenarnya Ini Pembahasan Cabang Atau Mulhak Daripada Madarid Lisukun Jadi Madarid Lisukun Itu sebenarnya Bisa saja Sebelumnya Adalah Huruf Mad Berarti Kalau Sebelumnya Huruf Mad Itu Jadi Sebelum Huruf Akhirnya Itu Adalah Huruf Mad Berarti Mesti Huruf Nya Itu Harus Munasabah Maksud Munasabah Itu Huruf Mad Ya Berarti Sebelumnya Kasro Huruf Mad Waw Sukun Sebelumnya Bama Huruf Madnya Alif Sebelumnya Fathah Kalau Madlin Berarti Waw Sukun Atau Yasukun Sebelumnya Harokat Fathah Meskipun Ini sebenarnya Pembahasan Di Bab lainnya Kalau dalam Buku-buku Kontemporer Namun Kita satukan Saja Karena Memang Di dalam Segi Tata Cara Bacaan Itu Hampir sama Meskipun Kalau Kita Bahas Lebih Dalam Dalam koser Dalam Koser Pada Madlin Ini Itu Ada Perbedaan Pendapatan Kulihal Yang Dipilih Oleh Mayoritas Orang Ulama Itu Tetap Disamakan Dengan Mad Arid Lisukun Jadi Madlin Ini Ketika Diwakafkan Itu Disamakan Dengan Mad Arid Lisukun Tata Cara Panjang Contohnya Disini Kita Bacakan Bismillah Diikuti Bersama Sama Alam Naj'al Lahu Aynayn Alam Naj'al Lahu Aynayn Ibn Wa Lisan Wa Shafatayn Wa Lisan Lisan Wa Shafatayn Wah Adayna Hun Naj'dayn Ayat Selanjutnya Apa? Baik Surah Al-Balad Baik Masya'Allah Nah itu Contoh Daripada Mad Lin Atau Madlin Al-Arid Lisukun Boleh kita Sebut Madlin Atau Madlin Al-Arid Lisukun Karena Memang Dalam Tata Cara Pembacaannya Itu Sama Dengan Mad Arid Lisukun Baik Itu Qasr Maupun Kawasud Maupun Al-Ishba Itu Diperbolehkan Baik Itu terkait Mad-Arid Lisukun Insya'Allah Tidak Terlalu Sulit Ya Dikarenakan Poinnya Adalah Dalam Tata Cara Bacanya Dalam Keterjadian Sepertinya Seperti Apa Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Ta'ala A'la Wa'ala Baik Kalau ada Pertanyaan Silahkan Baik Silahkan Kalau Saantinya Kita Awalnya Baca Mad-Arid Lisukun Itu Dua Harokat Terus Pertengkelan Jadi Empat Harokat Itu Boleh Enggak Ustaz Tau Secara Dari Awal Sampai Akhir Kita Berpatokan Yang Sama Baik Dikarenakan Memang Perbedaan Mad-Arid Lisukun Ini Bukan Terjadi Karena Perbedaan Tariqoh Maka Itu Sebenarnya Diperbolehkan Tidak Jadi Masalah Kita Membaca Baik Itu Dua Harokat Baik Empat Harokat Maupun Enam Harokat Itu Tidak Jadi Masalah Tidak Perlu Diurutkan Itu Yang Setahu Saya Yang Sudah Saya Fahami Dan Sudah Saya Pelajari Demikian Karena Memang Dalam Perbedaan Mad-Arid Lisukun Ini Sekali Lagi Bukan Terdapat Pada Perbedaan Tariqoh Yang Mendorong Kita Mesti Harus Mempelajari Terlebih Dahulu Membaca Tidak Ada Al-Intina Tidak Ada Larangan Untuk Membaca Misalkan Oh Ini Dua Harokat Sehingga Kedepannya Harus Dua Harokat Juga Hanya Saja Memang Terkadang Pembacaan Tata Cera Mad-Arid Lisukun Ini Disesuaikan Dengan Metode Bacaan Tartil Kita Baik Itu Tahqik Maupun Tadwir Maupun Hadar Yang Sehingga Barangkali Mendorong Kita Memilih Salah Baik Bisa Difahami Baik Ada Lagi Silahkan Ustaz Disin Tanya Berarti Kalau Enggak Diwakufkan Berarti Hukumnya Tetap Motobi Kan Ustaz Kalau Gimana Kalau Enggak Diwakufkan Berarti Tetap Hukumnya Motobi Iya Kalau Enggak Diwakufkan Mungkin Kalau Diwakufkan Iya Kalau Diwasalkan Itu Tetap Masuk Kepada Motobi Sebab Kan Sukunnya Hilang Sukunnya Hilang Jadikan Al-Ibrah Itu Ketika Muncul Sebab Seperti Halnya Madja Izmun Fasil Saat Diwakufkan Kan Tidak Jadi Panjang Madja Izmun Fasil Melainkan Kepada Menjadi Motobi Dikarenakan Sebabnya Hilang Begitupun Aridli Sukun Saat Diwasalkan Maka Sebabnya Akan Hilang Karena Si Sukun Aridli Ini Akan Hilang Ketika Diwasalkan Sehingga Tetap Atau Kembali Kepada Hukum Asal Yakni Madasli Atau Motobi Ahsanti Masya Allah Seperti itu Memang Meskipun Tidak Dijelaskan Jadi Kembali Kepada Madasli Masya Allah Baik Ada lagi Silahkan Sebelum Saya tutup Berarti Di sini Perbedaannya Juga Antara Madlin Sama Madari Ini Yaitu Madlin Berasal Dari Huruf Lin Dan Madari Berasal Dari Matobi Perbedaannya Memang Di situ Dan Memang Antara Madlin Atau Antara Huruf Lin Dengan Huruf Mad Itu Berbeda Sesuai Dengan Harokat Sebelumnya Ada pun Dalam Tata Cerah Hukum Itu Semuanya Sama Bagaimana Yang disebutkan Oleh Para Ulama Insya Allah Nanti Terkait Maklumat Maklumat Lain Akan Saya Sampaikan Barang Sari Ada Maklumat Saya Yang Kurang Atau Yang Tidak Lengkap Nanti Akan Saya Sampaikan Tetapi Sesuai Dengan Apa Yang Saya Belajari Barangkali Kita Cukupkan Dikarenakan Sudah Masuk Sesi Yang Kedua Ada Beberapa Permasalahan Error Mungkin Apa Yang Kita Pelajari Bermanfaat Kita Tutup Dengan Dua Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Masyadu Alla Ilaha Illa Anta Nasta Aghfiruka Wabihamdika Wassalamuala Alaykum Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wabarak Wassalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamuala Saya ijin Duluan Ustaz Saya Duluan Ustaz Duluan Ustaz